selamat menikmati pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru lalu disini kalian masukkan aja untuk mentahan video kalian nah disini untuk mentahan videonya itu bebas ya, bisa kalian gunakan mentahan video akun game kalian atau video kalian sendiri nah jika sudah dimasukkan mentahan videonya seperti ini, kalian geser ke bagian awalnya kemudian kalian geser menunya lalu pilih yang sesuaikan kemudian kalian geser dan pilih yang grafik nah disini kalian atur aja ya untuk grafiknya kalian atur seperti ini, untuk yang warna putih ini kalian atur seperti ini, yang bagian pertama itu geser ke atas dan bagian ujung sini kalian geser ke bagian bawah ya kemudian lanjut ke bagian warna merah juga sama seperti balusan, kalian atur seperti ini yang warna hijau juga sama ya kalian atur aja dan biru juga sama juga kalian atur seperti ini nah jika sudah kalian atur semua grafiknya, kalian klik aja bagian sini lalu kalian pilih centang kemudian disini langkah selanjutnya, kalian geser ke bagian awal lagi, lalu kalian pilih efek kemudian pilih efek video dan kalian pilih ke bagian dasar kemudian pilih efek yang namanya kabur atau blur ya nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk efek kaburnya, kalian panjangkan sampai ke akhir durasi videonya nah jika sudah seperti ini, disini langkah selanjutnya, kalian simpan terlebih dahulu ya untuk mentahan videonya kalian simpan nah jika sudah tersimpan, disini kalian klik aja kembali nah disini kalian akan masuk ke bagian project yang barusan kalian buat ya disini untuk efek kaburnya, bisa kalian hapus ya kalian hapus lalu kalian kembali dan pilih sesuaikan lalu disini untuk efek sesuaikan ini, kalian hapus juga ya nah jika sudah kalian hapus, otomatis dia akan kembali seperti semula ya disini kalian bisa ke bagian awal videonya lalu kalian kasih overlay kemudian pilih tambahkan overlay lalu kalian masukkan mentahan video yang barusan kalian simpan nah jika sudah disini untuk ukuran video overlaynya, kalian paskan ya ke bagian layar seperti ini kalian paskan sampai ada garis putih di bagian sisi videonya ya nah seperti ini jika sudah pas, disini kalian pilih gabungkan lalu disini kalian pilih yang bagian menggelapkan atau pilih yang menggelapkan warna juga bisa ya antara dua ini bisa kalian pilih salah satu contohnya saya pilih yang bagian sini yang menggelapkan warna jika sudah disini untuk kopasitasnya kalian bisa atur turunkan menjadi 65 atau ke 70 ya antara 65 dan 70 bisa kalian atur sesuai selera kalian nah jika sudah kalian atur kalian centang lalu disini kalian bisa ke bagian awal lagi kemudian pilih tambahkan overlay lagi lalu pilih yang stock video kemudian pilih background yang warna putih nah kemudian untuk background warna putihnya kalian atur ya sampai menutupi layar nah jika sudah untuk background warna putihnya kalian atur durasinya sampai ke bagian akhir durasi video nah jika sudah disini kalian pilih gabungkan kemudian pilih yang overlay nah jika sudah kalian centang nah oke jika semuanya sudah otomatis untuk hasil efeknya video ini akan seperti ini dia akan lebih HD ya teman-teman nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk hasil videonya atau hasil tutorialnya disini kalian bisa simpan aja mentan video kalian dan mungkin sampai disini dulu untuk video tutorial kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua and see you the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati